Setelah resmi dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun setengah, Seipul terbidana kasus terorisme di Poso justru dititipkan di lapas kelas 2A Jambi. Hal itu dibenarkan Kakan Wil Kemenkumham Provinsi Dwi Prasetyo Santoso, Senin Siang, narapidana kasus terorisme yang diketahui atas nama lengkap Seipul Priyadno tersebut telah mendekam di LP kelas 2A Jambi selama sepekan terakhir. Kakan Wil Kemenkumham Dwi Prasetyo mengungkapkan penitipan terbidana terorisme asal Poso tersebut menyusul kebijakan pemerintah memisahkan para narapidana yang ada penumpukan dalam sekotiti karena dikuatikan akan lebih berbahaya. Sebelum akhirnya akan digabungkan bersama narapidana lainnya, kini Saipul Priyadno terpaksa menjalani proses pengasingan. Priya yang dihukum 3 tahun dan 6 bulan penjara tersebut mendekam di sel asimilasi alias terpisah dari napi pada umumnya.